Puluhan bobotoh dari berbagai kelompok komunitas memberikan suntikan motivasi kepada para pemain Persib Bandung jelang laga melawan Persija Jakarta. Suntikan motivasi disampaikan dan didengar langsung oleh para pemain yang tengah berlatih di Stadion Persib, Rabu, 30 Agustus 2023, Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar Saidina menjelaskan bahwa para bobotoh berharap agar Maung Bandung dapat melanjutkan tren positifnya dengan kembali meraih kemenangan saat menghadapi tim rival. Tobias mengaku meski bermain di kandang lawan, namun ia optimistis target tersebut dapat dicapai Maung Bandung. Terlebih menurutnya, lawan Persija Jakarta merupakan pertaruhan harga diri dari kedua klub dan para pemain yang berjuang selama 90 menit di lapangan. Adik Rachel Mariam yakin bahwa para pemain pun memiliki semangat yang sama dengan semua kelompok bobotoh yang hadir, menanggapi suntikan moral dan motivasi dari bobotoh, salah seorang perwakilan pemain. Levi Clement Madinda mengaku sangat mengapresiasi upaya para bobotoh yang telah hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada tim Persib yang akan berjuang melawan Persija nanti. Pemain asal Gabon menyebutkan bahwa dukungan seperti ini sangat baik untuk tim, menurutnya, meskipun di laga. Melawan Persija Jakarta nanti para bobotoh tidak hadir dan memberikan dukungan, namun ia tetap berkomitmen akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa memenangkan pertandingan, terlebih. Menurutnya, laga nanti layaknya sebuah derbi dan sudah sepantasnya diperjuangkan lebih untuk bisa meraih kemenangan. Ia pun berharap agar dukungan seperti itu dapat juga dirasakannya dan seluruh anggota tim Persib saat menjalani laga kandang di Stadion GBL Kota Bandung. Pada tanggal 19 Agustus, bobotoh pun sempat datang ke Stadion Sidolik dan mendukung tim Persib, namun tidak sebanyak saat ini. Jadi, pada tanggal 19 Agustus 2023 kemarin, pada hari H-1 pertandingan melawan PSI Semarang, bobotoh sudah mendatangi Stadion Sidolik untuk mendukung tim Persib seperti saat ini. Namun tidak sebanyak untuk saat ini, tidak sebanyak sekarang. Dan yang ada di tulisan pada saat itu hanya dua ini saja ya. Kami tak akan pernah berpaling dan love the education. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!